Intro Assalamualaikum Sobat Agro Nah pada video sebelumnya kan kita udah bercerita nih jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia Kali ini AgroTV akan melanjutkan kriteria sapi tapi dari sudut yang berbeda tentunya Mari kita simak Nah Sobat Agro, bertepatan dengan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 1 September 2017 Ada baiknya kita membahas sapi-sapi terbesar yang pernah dijadikan hewan kurban khususnya oleh para pejabat dan artis yang ada di Indonesia Pada tahun 2014 lalu, Presiden SBY menyadakan sapi kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Sapi peranakan ongol yang dikorbankan berbobot 1,75 ton Pada tahun yang sama, Gubernur Jawa Timur Pak Dikarwo juga menyumbangkan sapi kurban berbobot 1,2 ton seharga 80 juta rupiah Jenis sapi yang dikorbankan kala itu adalah semental asal Bujunikuru Nah Sobat Agro, dua tahun lalu Presiden Joko Widodo menyadakan sapi berbobot 1,3 ton kepada panitia kurban di Masjid Istiqlal Sapi tersebut merupakan jenis PO berbobot 1,3 ton di Sobat Agro Sapi yang memiliki berat kelima kali lipat dari berat sapi normal ini dibeli Presiden seharga 90 juta rupiah Tahun lalu juga Presiden Jokowi menyumbang sapi kurban sebesar 1,5 ton ke Masjid Istiql, Jakarta Pusat Sapi itu dikorbankan saat Ibu Radha 1437 Hijriya 12 September 2016 Sapi sumbangan Jokowi ini memiliki tinggi badan 189 cm, tinggi punuk 170 cm, dan panjang 277 cm Sementara itu, bobot badan sapi sumbangan dari Wakil Presiden RI Yusuf Kala seberat 1,3 ton Jenis sapi yang dikorbankan adalah dari lokal Peranakan Ongel berasal dari Tuban, Jawa Timur Tanya pejabat lho Sobat Agro, artis ibu kota juga tak mau ketinggalan berkorban nih Ada Nikita Mirzani, Irfan Hakim, Raffi Ahmad, Ayu Tingting, sampai Ryo Dewantel lho Artis-artis ibu kota ini rajin melakukan korban setiap tahunnya Gimana nih Sobat Agro? Besar-besar kan? Sapi yang dikorbankan pada tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira tahun ini sapi bobot berapa tahun lagi ya yang akan dikorbankan oleh pejabatan artis Indonesia? Perlu Sobat Agro ketahui ya, setiap tahun Presiden Jokowi menyumbang hewan korban di setiap provinsinya lho Tahun ini satu ekor sapi seberat 800 kg dari Presiden Jokowi juga akan disembelih di Jambi pada idulan khas 1 September 2017 nih Sapi semental ini dibeli Presiden dengan harga 35 juta rupiah lho Nah, untuk masyarakat Sulawesi Barat, Presiden Jokowi juga telah membeli sapi dari peternak asal kecamatan Wonomulio, Poliwoli Mandar Sapi peranakan sapi pera dengan semental ini dibeli Presiden dengan harga 60 juta rupiah lho Demikian pula dengan Sumatera Selatan Presiden Jokowi telah memesan sapi kepada peternak di daerah kanten laut, Banyu Asin Jenis sapi berangus berbobot 1,2 ton itu dibeli Presiden dengan harga 85 juta rupiah Nah Sobat Agro, semoga video tadi menambah kelewasan dan pengetahuan Sobat Agro di rumah ya Tetap tunggu video-video kami berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.